Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan sehobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerai kesehatan kebahagiaan, keberkahan dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Pada kesempatan kali ini saya membahas konten tentang persiapan ayam di kontes ya kawan-kawan Walaupun untuk akhir-akhir ini 5 kali saya ikut daftar kontes itu dibatalkan uang pendaftarannya ditransfer balik Nanti tidak patah semangat tetap kalau ada kontes tetap saya daftar ya kawan-kawan ini minggu besok kita sudah daftar lagi di Solo ada juga bawa 3 ekor kita gabung dengan tim MFC Megelang biar tidak ketemu sesama teman-teman Megelang MFC isinya kan teman-teman semua juga jadi kalau cuma ketemu teman-teman Megelang rasanya kurang seru biar ketemu tim-tim luar yang lebih bagus, lebih besar kita biar uji kualitas nah ini untuk mempersiapkan kontes mungkin sahabat-sahabat jopi banyak yang belum tahu ya kawan-kawan jadi beda dengan ayam siapan di pro kawan-kawan atau di arena laga pada umumnya kenapa? karena di arena laga pada umumnya gandengannya ya pegangan tangan ketika pemilik satu dan pemilik duanya sama-sama berani megang ayam ukurannya pas jadi sudah tarung tapi kalau kontes kan enggak kontes itu ditimbang jadi kadang gandengan seperti ini tarung kawan-kawan karena ditimbang asal bobotnya sama kelas 3 kilo misalnya tetap tarung seperti itu nah ini dilematiknya disitu kawan-kawan antara kita harus target cari menang gandeng atau kita kejar nenel atau postur badan yang maksimal seperti itu kawan-kawan jadi kalau untuk kontes usahakan cari ayam yang posturnya linjek atau jinggring jadi tingginya sudah dapat duluan nah disitu nanti kalau sama-sama bobotnya di satu kelas itu pasti bisa menang gandeng orientasinya seperti itu dengan menang gandeng otomatis ayam tetap lebih rajin mukulnya kan seperti itu nah itu cuma kalau ayam dengan bobot yang berat ayam itu kan kadang posturnya kecil tapi ada yang bobotnya berat entah tulangannya yang sangat padat atau faktor apa saya juga belum begitu paham cuma di tempat saya juga ada posturnya itu ayamnya pendek kecil cuma bobotnya sudah 32 waduh kalau harusnya gandengannya itu ukuran segitu paling 28 idealnya itu harusnya 28 tapi ini 32 nah ini dilematiknya disini kalau kontes itu kalau kita mau kejar gandengan biar istilahnya paling tidak ketindih otomatis ayam yang seperti itu kan saya press biar masuk postur ideal 2,8 nah namun ketika kita compress ayam di bobot ideal 2,8 otomatis badannya kan gak maksimal rawatan otot dadanya itu pasti kempes seperti itu ya kawan-kawan nah itu kalau di arena nanti tenaganya tetap gembos nah itu rawatan kontes jauh lebih sulit jimbang rawatan pro itu disitu kawan-kawan pro gak masalah rawat semaksimal mungkin kasih apa nutrisi yang sebagus mungkin ayam mekar gak masalah yang penting enerjik itu tenaganya bisa mantap tapi kalau pro kita harus dibatasi dengan bobot kawan kalau ayam yang tadi posturnya kecil seperti itu kecil pendek tapi bobot 32 kita maksimalkan rawatannya 0 masuk di kelas 32 gandengannya dapatnya seperti ini nanti rata-rata ayam 32 itu posturnya segini cuma ayam kita kecil segini sama bobot 32 nah itu ketindek gandengnya juga repot namanya ayam ketindek gandeng kalau mau cepat pukulannya juga sulit seperti itu kawan-kawan nah itu tingkat kerepotan atau kesulitan yang dihadapi ketika kita daftar di arena kontes jadi menurut saya level botoh untuk merawat kontes itu harus lebih bagus timbang botoh yang hanya tarung di arena pro karena apa? arena pro gak ada batasan bobot maksimalkan aja udah santai rawat maksimal kondisi ngesering badannya nenel tarung kontes gak bisa seperti itu tiap hari harus nimbang tiap hari harus nimbang bobot berlebihan kena disk kualifikasi jadi daftar kelas 32 tapi bobotnya 3,3 ya kena disk seperti itu jadi tiap hari nimbang makanan disetting dikontrol mau ngasih suplemen mau ngasih nutrisi tambahan ekstra fooding juga harus hati-hati banget jangan campi bobotnya meledak nah disitulah kerepotan untuk mempersiapkan kontes jadi ketika ayam kontes kualitasnya bisa maksimal rawatannya bobotnya bisa ideal itu membutuhkan skill yang cukup bagus kawan-kawan jadi harus dipelajari seperti itu karena kalau cuma nuruti seperti main di arena pro ya itu tadi ayam maksimal bisa tenaganya bagus cuma bobotnya nanti bisa over kalau gak over ya nanti kita kalau dimasukkan ke bobotnya yang lebih tinggi kelas yang lebih tinggi kita pasti ketindih gandeng seperti itu ini contohnya yang tiga apa tanggung minggu besok kita daftar di kelas tiga dua satu di kelas tiga kilogram bawa dua yang tiga kilogram ini bobotnya sekarang tiga koma satu semua jadi minggu depan main sekarang masih lebih satu on semua itu fluktuatif naik turunnya bobot ayam cepat sekali ya kawan-kawan sekarang tiga satu besok bisa jadi tiga dua kadang tiga satu setengah bisa juga jadi tiga kilo seperti itu jadi kontrol makanan asupan yang dimasukkan minum itu semua harus terkontrol benar-benar hati-hati ngasih makannya terus yang bobot tiga dua sekarang masih tiga dua setengah kamis, jumat, sabtu, minggu empat hari lagi kawan-kawan jadi empat hari hati-hati yang tiga dua jadi tiga dua setengah seolah-olah cuma selisih setengah on ya kawan-kawan setengah on setengah on itu ah tinggal apa dipuasakan aja satu hari udah beres mas ya bener nanti jadinya bisa tiga dipuasakan satu hari gak dikasih makan itu tiga bisa jadi tiga kilo tiga kilo kom 3,05 bisa udah masuk lah istilahnya seperti itu habis tiga dua koma lima bisa oh jadi tiga satu lah biasanya turunnya satu setengah on itu kalau gak dikasih makan sehari segitu cuma ketika kita bobotnya udah masuk di kelasnya itu tenaganya yang gembos kawan-kawan ya ayam gak dikasih makan satu hari yuk gimana mau maksimal power atau kekuatannya tenaganya itu pasti gembos nanti repotnya disitu kawan-kawan untuk siapkan arena kontes jadi bener-bener postur yang penting cari postur ayam yang linji-linji tinggi-tinggi jadi dari segi postur dia udah menang duluan sama-sama misalkan bobot 2,8 di kelas 2,8 ketemu ayam yang bobotnya sama postur kita lebih tinggi itu enak banget merawat ayam yang seperti itu untuk kontes tapi kalau model ayam yang bahu pendek bahunya besar tapi pendek itu sulit sekali untuk rawatan kontes jadi pemilihan materi untuk di arena kontes juga perlu diperhitungkan oke seperti itu yang bisa saya bagikan semoga yang singkat ini bermanfaat bagi sahabat yang baru memulai atau pengen tampil di arena kontes biar ada tambahan ilmu seperti itu jadi untuk pertimbangan jangan sampai ayamnya terlalu dipres bobotnya biar masuk kelas tapi gak ada tenaganya jangan sampai juga rawatannya bisa maksimal tapi bobotnya over seperti itu oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selamat menikmati selamat menikmati